Yang lebih berbahaya, teman-teman, adalah ada 272 kepala daerah yang akan ditunjuk oleh Presiden Jokowi. Kan itu, faktanya. Sekarang sudah 60 atau sudah 80 kepala daerah yang ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai penyabat sementara. Saya tunjukkan bahayanya. Yang pertama, kalau dia disebut sementara, dua minggu oke, dua bulan oke. Ini dua setengah tahun, artinya separuh dari tahun pemilu. Pemilu kita lima tahun. Setengah tahun, 272 kepala daerah itu tidak mengikuti prinsip kemulian umum. Padahal, konstitusi kita, pasal 1 ayat 2 mengatakan, Kedaulatan berada di tangan rakyat. Yang terjadi adalah, pemimpin-pemimpin ini tidak dipilih oleh kedaulatan rakyat, tapi oleh kedaulatan presiden. Jadi, Indonesia sekarang, prinsipnya kedaulatan presiden, bukan kedaulatan rakyat. Harusnya, kalau di negara beradab, bisa diimpis Presiden Jokowi itu. Karena dia sudah melanggar konstitusi, pasal 1 ayat 2. Pasal berikutnya mengatakan bahwa, semua pemimpin publik harus dipilih secara demokratis. Jelas, berbatim, tidak berkonstitusi. Dipilih demokratis harus dipilih oleh rakyat, bukan ditunjuk oleh presiden. Presiden, itu bahayanya. Kita lagi kampanye, bahwa presiden bisa diimpis. Dimana buktinya, di Peru kemarin, seminggu lalu, presiden melakukan hal yang sama. Melanggar konstitusi, akibatnya dia ditangkap polisi. Presiden Veru ditangkap polisi, waktu ditanya kepada polisi, Anda menangkap presiden? Enggak, saya tidak menangkap presiden, saya menangkap pelanggar konstitusi. Jelas sekaliannya. Anda lihat sekarang, 80 pejabat sudah dianggap oleh presiden selama 2,5 tahun. Artinya sampai 2024 selesai, sampai pemilu selesai. Coba Anda perhatikan, 80 jabatan kepala daerah itu, kalau dikonversi di dalam suara, itu kira-kira 180 juta suara. Jadi 80 pejabat daerah ini menguasai 180 juta penduduk Indonesia. Itu potensi pelanggaran pemilu, karena akan diarahkan. 180 juta itu, untuk memilih toko yang akan dihasil oleh 80 orang yang dianggap presiden. Siapa dia? Ya, pasti toko yang diinginkan presiden. Karena tidak ada pertanggung jawaban publik di situ. Jadi kita ada 6 bahaya. Dan kita ingat kembali bahwa, Perintah pertama dari konstitusi daulat rakyat, bukan daulat presiden. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!